Intro Beruntung kini ada Youtube Platform digital yang menjadi sarana berbagi video tersebut Menjadi jembatan informasi sekaligus inspirasi Kang Didi Mulyadi dengan jeli menggunakan Youtube sebagai media komunikasi Berbagi sekaligus inspirasi Sejak 2017 Kang Didi Mulyadi menggunakan Youtube Sebagai sarana untuk mengangkat kisah-kisah Banyak kisah yang diangkat Baik sedih, bahagia, lucu, serius, canda, membanggakan dan segala jenis peristiwa Berbagi kisah memang tradisi manusia dari zaman ke zaman Bahkan Allah dalam Al-Quran mengisahkan ratusan peristiwa Di antaranya kisah-kisah para nabi, orang soleh dan segala peristiwa Kata Allah Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka Terdapat pelajaran bagi orang-orang cerdas Terkait dengan kisah dan media Youtube Waktu itu Kang Didi Mulyadi tidak berorientasi adsense Atau politis yang sering dikoneksikan dengan pencitraan Andai pun pencitraan, seorang pemimpin, setiap manusia Sesungguhnya memang harus memiliki citra Citra apa? Citra yang baik Dalam beberapa komentar ada 1-2 netizen julid yang bilang bahwa Kang Didi Mulyadi melakukan pencitraan Padahal Yasraf Amir Pilyalang penulis buku Post Realitas Mengatakan bahwa pemimpin memang memerlukan citra Untuk apa? Untuk membangun kepercayaan rakyatnya Jadi konotasi citra selama ini yang kurang baik Sebenarnya hanya karena kita Kurang pengetahuan, kurang bacaan, kurang pendalaman terhadap pemaknaan kata atau kalimat Dari konten Kang Didi Mulyadi kita dapati profil anak, orang tua, pemuda, nenek-nenek Yang viral dan terkenal lantaran masuk dalam kanal Youtube Kang Didi Mulyadi Setelah bertemu dengan Kang Didi Mulyadi Mereka juga kebanjiran berkah, rezeki, termasuk materi Bahkan diantaranya ada yang dikasih pekerjaan, disekolahkan, dipesantrenkan dan bantuan Serta pertolongan lain dari Kang Didi Mulyadi Salah satu kisah yang viral saat ini adalah Fahmi Fahmi, lelaki kekar dan berperawakan tinggi ini baru saja disambangi Kang Didi Mulyadi Kang Didi Mulyadi terenyuh mendengar kisah Fahmi Yang ditinggal Anggi sehari setelah menikah Boro-boro malam pertama Istri sahnya tidur bersama temannya di malam yang seharusnya dihabiskan Untuk memadu kasih lazimnya para pengantin Kemudian di hari berikutnya, dengan izin membeli ayam geprek Anggi hilang tanpa laratan Fahmi panik, WA tidak dibalas Sontak kisah ini mengundang perhatian publik Fahmi viral, disambangi Kang Didi Mulyadi Diajak berdialog dan dihibur Beberapa hari kemudian Anggi ditemukan Ia menemui pacarnya yang lama, sang mantan Mungkin Anggi dan mantan pacar masih memiliki tautan cinta dan kasih Yang heran, kenapa mau diajak nikah sama Fahmi Netizen tentu gemes, ikut gergetan Namun di kantor polisi Fahmi dengan jantan menceraikan Anggi Fahmi rela istri yang baru saja dinikahinya Dilepas demi kebahagiaan Anggi sendiri bersama sang mantan Walau ia harus membakar ribuan kertas undangan beserta kenangan indahnya Fahmi bersikap tegar layaknya seorang kesatria Kang Didi Mulyadi terus menghibur Fahmi Kang Didi Mulyadi juga membantu biaya bekas hajatan ibu Fahmi Kang Didi Mulyadi juga mengajak Fahmi jalan-jalan Kang Didi Mulyadi juga mengajak Fahmi ke acara safari budaya Kang Didi Mulyadi di desa Sukhanagali Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur Di atas panggung, Kang Didi Mulyadi memberikan mikrofon kepada Fahmi Dan berdialog soal kisah cintanya yang dramatis Yang terbaru, Fahmi dipertemukan dengan TND Ojol cantik yang ditemui Kang Didi Mulyadi beberapa waktu yang lalu Kang Didi Mulyadi mengajak Fahmi jalan-jalan ke Jakarta Semobil dengan TND Bahkan dalam perjalanan menuju Jakarta Kang Didi Mulyadi terus menggoda Fahmi dan TND Menurut Kang Didi Mulyadi Fahmi dan TND bisa menjadi pasangan yang serasi, ideal dan juga klop Bahkan Kang Didi Mulyadi berkelakar dan terus menggoda Kang Didi Mulyadi melihat ada binar-binar bahagia saat mereka duduk berdua berdekatan Kang Didi Mulyadi mengatakan bahwa banyak netizen yang mengatakan bahwa Fahmi dan TND cocok kalau dijodohkan Yang menarik adalah sebelum perjalanan ke Jakarta Fahmi juga dipanggil ke panggung acara Partai Gerindra oleh Kang Didi Mulyadi Saat Kang Didi Mulyadi memberi pembekalan untuk kader Gerindra pada ahad 16 Juli kemarin Fahmi diajak dialog Bahkan Kang Didi Mulyadi memperkenalkan Fahmi dan bertanya soal siapa yang mau menikah dengan Fahmi Kisah yang diangkat Kang Didi Mulyadi memang syarat pelajaran Bagi pelaku kisah, kadang lewat Kang Didi lah derajat hidup mereka naik, terkenal dan mendapat penghidupan Kan ada laki-laki yang menyakiti wanita Ya kan? Seperti dirimu Tapi ada laki-laki yang disakiti wanita Enggak, jangan berbawa saya Tidak, saya emang tidak pernah sakit Ini yang laki-laki sakit Fahmi Kusaini Aduh Ya kerenyeri, hang Aduh Lomba idola anak keperapuan Fahmi Kan, pernikahanmu yang paling sebentar berumur berapa bulan? Nah Karena pengulangan, Pak Saya berumurnya? Tahunan Pernikahan dia hanya berumur satu malam Tanya dong sama Oma Betul tidak? Betul Berumur satu malam Itu pun malam pertamanya tidak bisa dilewati karena dia tidur sama temennya Betul 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 Sakit Sakit Setelah bertahun-tahun ngumpulin duit kerja di pabrik kecap Ya kan aja Baik siro Ya kan 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 Sedih diceritakan Ma Ya kan Teng 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 Tapi hebat tegarnya Iya Teng 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 Hei Kepra kakek Pami Ketika kau bersediri tinggalkan orang Bogor Maka kau harus bahagia Karena orang Cianyur sudah ngantri Masih Masih Karena orang Aceh sudah ngantri pada aku Indonesia Sebenarnya ribut Anggosipnya orang Aceh Sebenarnya Yang orang Cepan Ha? Yang orang Cepan Oh Arek Setulus Liwat Karena aku sudah bilang Jangan Aku tidak akan cari bekas Ace Hei Biarkan yang bekas-bekas untukmu Hei Kayakmu Greswain Ya rugi Siatnya duit Pogak Kero Kena ulut Hei Benar 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 Hei Hei Buka mobil Duit Macu Gue mau Benar 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 mau balik ke mantan mau saya suka arti di balik peristiwa ada hikmah dia ditinggalkan disakiti kemudian dia populer kemudian banyak yang undang diundang oleh saya beberapa kali sampai malam hari ini diundang oleh TV ya kan mudah-mudahan besok dapat pekerjaan yang layak dapat hasilan yang cukup dan dapat istri yang setia biarlah dia mencari yang cantik kemudian pengertian dan setia jangan dapetin perempuan jelek cerewet timuruan yang jelas reklik ke mantan reklik ke mantan emang wuhu wuhu